Intro Shalom Pada saat ini Kita bersyukur dan berterima kasih Oleh sebab kita telah tiba pada hari yang ketiga Sepuluh hari berdoa Dan kita bersyukur dan berterima kasih Karena tema besar untuk Perenungan sepuluh hari berdoa Pada saat ini adalah Pengalaman yang lebih mendalam Dan judul di hari yang ketiga ini adalah Peperangan terbesar Peperangan yang terbesar Yang dimaksud disini Adalah Perang Untuk melawan Diri sendiri Bukan perang fisik Tentunya Bukan Perang yang lain Melainkan ini adalah Perang rohani Melawan diri sendiri Untuk Tujuan bertumbuh Menjadi Seperti Kristus Saudara sekalian Yang kekasih Di dalam Yesus Kristus Satu ayat Pembukaan Yang pertama Yang Kita akan Baca Yaitu di dalam Yeremia pasal 29 Ayat yang Kesebelas Firman Tuhan Menuliskan Apabila Kamu Mencari aku Kamu akan Menemukan aku Apabila Kamu Menanyakan aku Dengan Segenap Hati Pergumulan Dan Peperangan Pribadi Terjadi Dari hari ke hari Tetapi Kita bersyukur Dan berterima kasih Oleh sebab Firman Tuhan Menjanjikan kepada kita Apabila Kita mencari Tuhan Maka dikatakan Kita akan Menemukan Dia Apabila Kita mencari Pertolongan Tuhan Meminta pertolongan Tuhan Maka Tuhan Akan Datang Untuk Menolong Kita Untuk menolong Kita Baiklah Kita senang Karena kita juga Memiliki Ini sebuah Kutipan Yang sangat Memberikan kepada kita Inspirasi Dan tuntunan Yang ditulis oleh Seorang hamba Tuhan Dalam buku Kebahagiaan Sejati Halaman 48 Ketika kita Bergumul Dalam kehidupan Keseharian Kita Maka kita Membutuhkan Pertolongan Tuhan Dan kita Mengharapkan Kemenangan Dalam setiap Pergumulan Kehidupan kita Dan ini ada Satu kutipan Yang akan menolong Kita untuk Mendapatkan Kemenangan itu Dikatakan Segenap Hati Harus Diserahkan Kepada Tuhan Kalau Tidak Diserahkan Kepada Tuhan Dengan Segenap Hati Maka Perubahan Tidak Pernah Terjadi Dalam Diri Kita Perubahan Yang akan Memulihkan Kita Menjadi Seperti Dia Dikatakan Peperangan Melawan Diri Sendiri Adalah Peperangan Yang terbesar Yang pernah Berlangsung Penyerahan Diri Sendiri Memasrahkan Seluruhnya Kepada Kehendak Allah Memerlukan Satu Pergumulan Tetapi Jiwa itu Harus Lebih Dulu Diserahkan Kepada Allah Barulah Dapat Dibaharui Dalam Kesucian Kemenangan Menjadi Milik Umat Tuhan Dan Tuhan Memberikan Janji Itu Terjadi Bila Mana Kita Serahkan Sepenuhnya Hidup Kita Kepada Tuhan Ada Ada Satu Pengalaman Hidup Dari Satu Keluarga Suami Istri Dan George Orang tua Mereka Suami Istri Ini Adalah Keluarga Yang Takut Akan Tuhan Dan Suami Istri Ini Dari Waktu Waktu Senantiasa Banyak Berdoa Membaca Firman Tuhan Bergumul Dan Harapan Doa Mereka Selalu Agar Supaya Tuhan Menolong Memberkati Mereka Bertumbuh Di Dalam Karakter Di Dalam Tabiat Tuhan Nah Satu Kali Mereka Mendapatkan Satu Kesempatan Untuk Hidup Bersama Dengan Orang tua Mereka George Dan Mereka Tinggal Di Satu Rumah Dengan Lingkungan Dan Situasi Yang Sangat Baik Untuk Masa Tua George Hari Hari Biasa Mereka Hidup Dengan Sukacita Mereka Selalu Mengadakan Ibadah Bersama Dalam Keluarga Mereka Dan George Selalu Memberikan Tambahan Inspirasi Inspirasi Dari Pengalaman Hidupnya Yang Sangat Menolong Keluarga Ini Untuk Bertumbuh Di Masa Tuhanya George Menikmati Hidupnya Bersama Kedua Anaknya Satu Kali Ketika George Sedang Berjalan Keluar Meninggalkan Rumah Untuk Menikmati Alam Di Sekitar Mereka Didapati Bahwa Ketika George Waktunya Kembali Ke rumah Maka Suami Istri Ini Mendapati Bahwa George Tidak Kembali Pada Waktunya Dan Ketika George Tidak Kembali Pada Waktunya Maka Kedua Anaknya Suami Istri Itu Mencari George Dan Didapati Bahwa George Terperosok Di Satu Jalan Dan Terjatuh Di sana Dan Kemudian Kedua Anaknya Ini Menolong Untuk Membawanya Ke Rumah Dan Kemudian Ke Rumah Sakit Namun Ketika Sampai Di Rumah Sakit Didapati Bahwa George Bukan Hanya Jatuh Oleh Karena Terperosok Tetapi Didapati Ada Satu Tumor Yang Mengharuskan George Mengikuti Serangkaian Operasi Di Tulang Belakangnya Dan Sangat Menyedihkan Oleh Karena Setelah Operasi Itu Membuat George Kemudian Mengalami Kelumpuhan Dan Akibat Daripada Kelumpuhan Itu Maka Mereka Kemudian Hidup Di Rumah Dan Sekarang Merawat George Bukan dalam Kedahan Sehat Tetapi Dalam Kedahan Lumpuh Dari Waktu Kewaktu Mereka Merawat George Dan Mereka Senang Dengan Keadaan Seperti Itu Walaupun Berubah Mereka Tetap Berharap Kepada Penyertaan Tuhan Satu Kali Ketika Suami Istri Ini Merencanakan Satu Liburan Di Akhir Pekan Dan Dia Datang Kepada George Untuk Berkata Bahwa Akhir Pekan Yang Datang Ini Dia Akan Pergi Untuk Berlibur Dia Katakan George Kami Akan Berangkat Untuk Berlibur Dan Kita Akan Bertemu Kembali Beberapa Hari Kedepan Tapi Kemudian Tanpa Mereka Sangka-sangka George Memberikan Respons Yang Mereka Tidak harapkan Yaitu Dengan Marah Dan Kemaraan George Dia Katakan Saya Adalah Tanggung Jawab Kamu Dan Kamu Tidak Punya Hak Untuk Meninggalkan Aku Kepada Orang Lain Dan Ketika Mendengarkan George Merespon Seperti Itu Maka Tiba-tiba Ibu Atau Putri Dari George Ini Juga Terpancing Dengan Amarah Dan Kemudian Dia Menyawut Bahwa Memang Kamu Adalah Orang Tua Yang Mementingkan Diri Dan Kamu Ini Keterlaluan Nah Saya Sekalian Ketika Terjadi Satu Ketegangan Kemarahan Pada Waktu Itu Maka Kemudian Ibu Ini Teringat Pada Doa-doa Yang Mereka Layangkan Selama Ini Mereka Mendoakan Untuk Terus Dan Tetap Bertumbuh Di Dalam Karakter Kristus Tetapi Sekarang Mereka Mendapati Bahwa Mereka Sekarang Bertengkar Dan Dia Menangis Ketika Dia Menangis Kemudian Dia Berkata Berdoa Kepada Tuhan Tuhan Ada Apa Dengan Saya Mengapa Saya Tidak Dapat Mengendalikan Emosi Saya Apakah Engkau Benar-benar Bekerja Dalam Hidup Saya Kemudian Ibu Ini Menyadari Bahwa Dia Harus Mengakui Di Hadapan Tuhan Kelemahannya Dia Dia juga Meminta Maaf Kepada Joss Dan Ketika Itu Dilakukan Kemudian Dia Merasakan Ada Satu Perasaan Sukacita Yang Besar Karena Tuhan Menolong Dia Tuhan Memberikan Kelegaan Di Dalam Hidupnya Tanpa Tanpa Dia Sadari Sebetulnya Selama Ini Dia Menyimpan Satu Perasaan Terbeban Menyimpan Satu Perasaan Ada Kebencian Menyimpan Satu Perasaan Mengapa Harus Seperti Ini Seperti Tidak Ada Jalan Keluar Dan Ketika Itu Diungkapkan Kepada Tuhan Dan Itu Diungkapkan Kepada George Mereka Saling Memaafkan Dan Kemudian Terjadilah Sukacita Dan Juga Kelepasan Yang Luar Biasa Yang Luar Biasa Nah Sudah Sekalian Firman Tuhan Menuliskan Barang Siapa Datang Kepadanya Tuhan Tidak Pernah Akan Menolak Menolak Dia Ada Satu Kutipan Yang Ditulis Juga Oleh Seorang Hamba Tuhan Dalam Buku Hidup Yang Terbaik Halaman 456 Di Baris Yang Ketujuh Alian Yang Ketujuh Banyak Orang Yang Dengan Sungguh Sungguh Mengabdikan Hidupnya Bagi Pekerjaan Allah Merasa Heran Dan Kecewa Menemukan Diri Mereka Menghadapi Halangan Godaan Dan Kebingungan Yang Belum Pernah Mereka Alami Mereka Berdoa Untuk Tabiat Yang Seperti Tabiat Kristus Untuk Kelayakan Bagi Pekerjaan Tuhan Lalu Mereka Dihadapkan Pada Situasi Yang Nampaknya Memancing Semua Sifat Alami Mereka Yang Jahat Kemudian Ia Memberi Kesempatan Kepada Mereka Untuk Memperbaiki Catat Ini Dan Melayakan Diri Mereka Untuk Pekerjaannya Pergumulan Terjadi Bukan Hanya Kepada Semua Orang Tetapi Kepada Hamba Hamba Tuhan Dan Ketika Ada Seorang Atau Hamba Tuhan Yang Mungkin Memiliki Kelemahan Dan Mungkin Mengalami Kejatuhan Kesalahan Maka Dikatakan Bahwa Ia Senantiasa Membuka Kesempatan Untuk Memberi Kesempatan Yang Yang Kedua Kita Bersyukur Oleh karena Kebaikan Tuhan Dan Ada Satu Lagi Satu Kutipan Yang Sangat Menarik Untuk Direnungkan Yaitu Terdapat Dalam Buku Kebahagiaan Sejati Halaman 25 Hamba Tuhan Menuliskan Di dalam Pertobatan Termasuk Penyesalan Akan Dosa Dan Berpaling Padanya Saya ulangi Di dalam Pertobatan Disana Termasuk Penyesalan Akan Dosa Dan Berpaling Daripadanya Kita Tidak Akan Meninggalkan Dosa Kecuali Kita Melihat Betapa Jahatnya Dosa-dosa Itu Sebelum Kita Mengenyahkannya Dari Dalam Hati Kita Tidak Akan Ada Perubahan Yang Sesungguhnya Di Dalam Kehidupan Jadi Kita Harus Menyadari Bahwa Dosa Adalah Sesuatu Yang Kita Tidak Bisa Kompromi Yang Dimana Kita Harus Mengatakan Tidak Kepadanya Ketika Ketika Membenci Dosa Ketika Kita Menyadari Bahwa Dosa Itu Adalah Jahat Semata-mata Maka Pada Saat Itulah Kita Akan Mendapatkan Kekuatan Untuk Bisa Meninggalkannya Jangan Jangan Pernah Mencintai Dosa Jangan Pernah Mencintai Dosa Dan Itulah Sebabnya Kembali Kepada Firman Tuhan Yang Pertama Apabila Kamu Mencari Aku Kamu Akan Menemukan Aku Apabila Kamu Menanyakan Aku Dengan Segenap Hati Pengalaman Yang Lebih Mendalam Adalah Bila Mana Kita Memiliki Hidup Baru Menyerahkan Hidup Kita Sepenuhnya Kepada Tuhan Kiranya Tuhan Memberkati Kita Marilah Kita Tunda Kepala Dan Kita Berdoa Kami Bersyukur Ya Tuhan Oleh Sebab Engkau Mengasihi Kami Kami Bersyukur Dan Berterima Kasih Oleh Sebab Engkau Senantiasa Membuka Pengampunan Bagi Kami Sehingga Selalu Ada Kesempatan Untuk Perbaikan Selama Waktu Itu Masih Engkau Berikan Terima Kasih Oleh Karena Kebaikan Tuhan Yang Kami Rasakan Pada Saat Ini Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amen Dia Yang Menjadikan Langin Dan Bumi Laut Dan Segala Isinya Yang Tetap Setia Untuk Selama Lamanya Masmur 146 Ayat 6 Shalom Pemirsa Kembali Bersama Kami Di program 10 Hari Berdoa Ini Sebuah Sukacita Bagi Kami Untuk Dapat Mengundang Mengajak Pemirsa Dan Semua Kita Yang Menyaksikan Tanya Ini Untuk Berdoa Bersama Bersukutu Dalam Doa Meminta Curahan Roh Kudus Kita Baru Saja Diberkati Dengan Firman Tuhan Dari Hamba Tuhan Pendeta Carapawira Hamba Tuhan Wakil Ketua Gereja Masai Advin Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat Bersama Dengan Saya Pendeta Ari Tonang Kita Akan Mengulas Sedikit Pelajaran Kita Telah Pelajari Tadi Dan Kita Berdoa Bersama Sama Dengan United Prayer Dengan Pola Yang Sederhana Kita Akan Mulai Dari Puji Pengakuan Permohonan Dan Juga Ucap Syukur Sebelum Saya Meminta Boleh saya ingatkan kepada kita semua bahwa Marilah kita sama-sama mengambil waktu Untuk bersungguh-sungguh Dan kiranya program ini Akan membawa Pembaharuan Dan persatuan Bagi umat-umat Tuhan Dimana saja Di tahun 2019 ini Pendeta Boleh pendeta sampaikan kembali Mungkin sedikit ulasan Pelajaran yang telah Pendeta sampaikan Sesaat tadi Terima kasih Pendeta Wilson Ali Tonang Sesuai dengan judul pelajaran Pada saat ini Adalah Peperangan yang terbesar Jadi Peperangan yang terbesar itu adalah Peperangan pribadi Ini bukan Peperangan fisik Tetapi ini adalah Pergumulan rohani Peperangan rohani Dan Peperangan rohani ini adalah Peperangan untuk Membangun Karakter Membangun Tabiat Seperti tabiat Kristus Amin Dan Ini bisa Dimenangkan oleh Setiap umat Tuhan Untuk bertumbuh Di dalam Karakter Kristus Bila mana Setiap Anak-anak Tuhan Hidup di dalam Kristus Amin Tapi memang Juga Bisa juga Pengalaman Pengalaman tertentu Beberapa orang mungkin Bisa jatuh Kedalam Apa namanya Kelemahan Kesalahan Maka ada juga Firman Tuhan Yang lain Yang sangat menarik Seperti yang tertulis dalam Ayub Pasal 24 Ayat 16 Betul Disana dikatakan Sebab Tujuh kali Orang benar Jatuh Namun Ia bangun kembali Tetapi Orang Fasik Akan roboh Dalam Dalam Bencana Terima kasih pendeta Jadi kita diingatkan Bahwa Peperangan terbesar Itu adalah peperangan rohani Bagaimana Tuhan Ingin membangun Membangun Image Kristus Dalam kehidupan kita Dan Boleh saya tambahkan mungkin Dari kitab Iremaya 29 Ayat 13 Sama dengan Ayat 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 Akitab pendeta telah bacakan Apabila Kamu mencari aku Kamu akan menemukan aku Apabila Kamu menanyakan aku Tuhan Allah kita Dengan Segenap Hati Jadi inilah Kerinduan kita semua Tidak hanya sebagai rutinitas Tetapi doa Sepuluh hari berdoa ini Betul-betul membawa perubahan Yang ajaib dalam kehidupan kita Jadi Kalau ada saudara-saudara Yang mau menyampaikan permohonannya Jangan ragu-ragu Untuk sampaikan Kepada Nomor yang tertera di layar Anda Supaya kami boleh Mendoakan Anda Dimana pun Anda berada Dan berkat Tuhan Boleh juga menjadi bagian Anda Baiklah pendeta Kita akan beranjak ke United Prayer Ada empat pola Yang tadi kita Setelah saya sampaikan Kita akan memuji Tuhan Karena Tuhan begitu baik Telah mengampuni dosa kita Membuang Dosa kita jauh Di tubir-tubir laut Sehingga melupakan kita Menjadi kita orang yang baru Dan juga kita Terus minta Pengakuan dosa Dan Tidak lupa Kita juga akan Membuat permohonan Kita tidak akan lupa Kerinduan kita Tahun ini Supaya jemaat Tuhan Boleh dicurahkan roh kudus Kebangunan rohani Terjadi di seluruh dunia Dan dimulai dari keluarga kita Dengan kuasa doa Dan tidak lupa Banyak sekali bencana Terjadi pendeta Tahun lalu Kita boleh doakan bencana Mungkin ada pendeta Permohonan lain Ada orang lain Boleh kita doakan Kita tetap mendoakan nanti Ibu Peggy Betul Masih dalam keadaan sakit Supaya Tuhan sembuhkan Amin Ibu Peggy Manawan Amin Kita minta berkat Kesembuhan Untuk Ibu Peggy Dan juga bagi setiap Pemirsa yang Sedang sakit Kira Tuhan Boleh menjabat Menjabat tubuh kita Dan kita tutup Dengan ucapan syukur Silahkan baik Baiklah Berisauan Marilah kita sama-sama Tunduk kepala Dan kita satukan hati kita Dalam doa Kita berdoa Kami datang Kepadamu ya Tuhan Memuji Memuliakan Engkau Sebab Engkau Adalah Pencipta Langit Bumi Dan segala isinya Engkau adalah Tuhan kami Engkau adalah Akalah kami Namun Engkau Juga adalah Tuhan Yang dekat Dengan kami Kami Memuji Engkau Oleh sebab Engkau Tuhan Telah memberikan Kekuatan Dan Engkau lah Yang telah Menopang kami Ketika kami Lemah Kami memuji Engkau Karena Ketika kami Jatuh Engkau Tidak meninggalkan Kami Dan kami Memuji Engkau ya Tuhan Karena Engkau Adalah Allah Yang maha Pengampun Engkau lah Yang membuang Dosa-dosa kami Ketubir laut Dan tidak Mengingatnya lagi Tuhan Kami Mengaku Akan Segala Kelemahan Dan keterbatasan kami Ampuni kami Ya Tuhan Ketika kami Ketika kami Mengizinkan Cinta diri Menguasai kami Kiranya Engkau juga Akan Mengampuni kami Ketika kami Salah Mengartikan Engkau Kepada Orang lain Kiranya Engkau yang Adalah Maha Pengampun Mengampuni Kami Ketika kami Melakukan Dosa Gantinya Mengizinkan Engkau Membuangnya Dari Dalam Kehidupan kami Tuhan Yang penuh kasih Kami berdoa Pada Saat ini Oleh karena Kami Menyadari Bahwa Engkau adalah Sumber Segala sesuatu Engkau adalah Sumber Kehidupan kami Engkau adalah Sumber Berkat Baik kami Dan Engkau adalah Sumber Rezeki Dan Sumber Kekuatan Bagi kami Kiranya Tuhan Engkau akan Menolong Masing-masing kami Agar Supaya kami Sabar Dan Menjadi Baik hati Menunjukkan Kasih Dan Kebaikan Tuhan Kepada Setiap Orang Yang Mengabaikan Dan Yang Mungkin Tidak Mencintai Kami Tolonglah Ya Tuhan Agar Supaya Kami Terbangun Sifat Sabar Untuk Menghadapi Setiap Kesulitan Yang mungkin Terjadi Dalam Kehidupan kami Khususnya Ketika kami Dalam Keadaan Keadaan Yang Membuat Kami Merasa Tidak Nyaman Kami Kami Berdoa Secara Khusus Pada Saat Ini Untuk Keluarga Keluarga Yang Mungkin Di Dalam Keluarga Mereka Salah Satu Di Antara Keluarga Mereka Dalam Keadaan Sakit Berikan Laya Tuhan Kesabaran Kepada Setiap Anggota Keluarga Kekuatan Dan Kasih Kemurahan Tuhan Terlebih Kami Juga Berdoa Untuk Anggota Keluarga Yang Sedang Berbaring Sakit Kiranya Tuhan Akan Memberikan Kesembuhan Kepada Mereka Kami Berdoa Secara Khusus Untuk Hambamu Ibu Pegi Manawan Yang Pada Saat Ini Masih Membutuhkan Jamahan Tuhan Untuk Memberikan Kesembuhan Kiranya Engkau Akan Menjama Dengan Tangan Pengasihan Mu Dan Kiranya Ia Akan Sembuh Pulih Kembali Untuk Kami Boleh Bersama Sama Memuliakan Nama Tuhan Melalui Kesehatan Yang Tuhan Karuniakan Bagi Kami Kami Berdoa Secara Khusus Untuk Hamba Tuhan Yang Sedang Dalam Kedan Sakit Kiranya Tuhan Akan Memberikan Kepada Mereka Kekuatan Engkau akan Singkirkan Kecemasan Dari Mereka Yang Sedang Sakit Anugerahi Kepada Mereka Semangat Dan Damai Sejahtera Yang Datang Daripada Tuhan Bahkan Kesembuhan Yang Mereka Akan Miliki Itu Akan Menolong Mereka Untuk Bertumbuh Dalam Sukacita Hidup Bersama Dengan Tuhan Kami Teringat Akan Keluarga Keluarga Para Korban Bencana Tsunami Di Banten Dan Sekitarnya Dan Juga Di Lampung Kalianda Dan Sekitarnya Kiranya Tuhan Akan Menilik Mereka Melawat Mereka Memberikan Kepada Mereka Kekuatan Memberikan Kepada Mereka Kesabaran Memberikan Kepada Mereka Penghiburan Bila Mana Ada Salah Satu Di Antara Keluarga Mereka Yang Terkena Bencana Hilang Meninggal Dan Mungkin Belum Ditemukan Bila Damai Sejahtera Tuhan Akan Menjadi Bagian Mereka Dan Pengalaman Seperti Ini Akan Membantu Juga Menolong Setiap Orang Untuk Datang Lebih Dekat Kepada Tuhan Kami Bersyukur Tuhan Kami Puji Muliakan Namamu Oleh Karena Kemuran Tuhan Yang Sudah Mendengar Dan Menjawab Doa Doa Kami Karena Kami Persembahkan Semuanya Ini Hanya Di Dalam Nama Yesus Yang Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Kami Amin Amin Terima kasih Pendeta Sama-sama Puji Tuhan Tuhan berkati Terima kasih Pemirsa Dimanapun Anda Berada Kami bersuka Cinta Boleh Membawakan Berkat Doa Kepada Kita Semua Mudah 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 Kita Semua Dimanapun Kita Berada Tidak Jemuh Jemuh Untuk Berdoa Karena Tahun Ini Bisa Menjadi Sebuah Tahun Perubahan Dan Itu Dimulai Dari Anak Anak Tuhan Yang Rindu Memiliki Pengalaman Rohan Yang Lebih Kaya Lebih Dalam Sesuai Dengan Tema Kita Sepanjang 10 Hari Tuhan Altyazı